Peristiwa kelam menjadi sejarah yang disembunyikan untuk menutupi aib bagi kaumnya di masa depan. Keluarga imigran pertama yang datang menjadi korban kebrutalan. Lokasinya menjadi sangat angker setelah peristiwa mengerikan terjadi. Inilah kisahnya. Danau Shawnee adalah lokasi bermukim bagi penduduk asli Amerika, suku Shawnee. Di lokasi itu pernah terjadi pembantaian sekitar tahun 1783 yang dilakukan oleh keturunan suku asli Amerika Shawnee yang dikenang sebagai suku yang kejam dan brutal atas pembantaian sebuah keluarga yang tinggal di wilayah itu. Pada bulan April tahun 1774, imigran Mitchell Clay menjadi pemukim Inggris pertama yang memperolehi bahma kota dari Lord Dunmore, gubernur kerajaan Virginia, atas tanah seluas 803 hektare yang menutupi kedua sisi sungai Bluestone anak sungai New River bernama Cloverbottom, Virginia Barat. Pada tahun berikutnya, Mitchell Clay, Phoebe, istrinya, dan anak-anaknya pindah ke tanah tersebut dan memulai mengolahnya hidup dari lahan itu. Dalam pernikahannya, Clay dan istrinya dikaruniai total 16 orang anak. Namun saat itu, mereka baru dikaruniai 6 orang anak. Clay membangun Wisma dan menjadi pemukim kulit putih pertama di Mercer Country. Keluarga Clay membuat sendiri sebuah peternakan yang sangat makmur yang berisi ladang untuk ternak, ladang tembakau, ladang gandum, kebun buah-buahan, kebun untuk kebutuhan dapur, dan membangun rumah yang mereka tempati. Kemudian lokasi sekitar mulai dihuni oleh keluarga kulit putih lainnya, sehingga populasi kulit putih pun bertambah. Wilayah antara suku asli dan pendatang pun kemudian dibagi dengan batas tertentu untuk menghindari perang perebutan wilayah. Pada bulan Agustus tahun 1783, setelah Clay memanen tanam biji-bijiannya, dia dan dua orang putranya bernama Eskel dan Bart Lay, anak keempat dan anak kelimanya, mulai membangun pagar di sekeliling tumpukan biji-bijian agar ternak mereka tidak merusak tanaman dan tidak lari kemana-mana saat mereka berkeliaran di ladang. Pada suatu hari, Mitchell Clay pergi berburu, ke hutan sendirian, meninggalkan keluarganya di rumah. Saat itu, Bart Lay dan Eskel sibuk bekerja membangun pagar di lahannya, sedangkan istri Clay dan anak-anak lainnya berada di dalam rumah. Sementara, Tabitha anak kedua perempuan sedang mencuci di tepi sungai bersama beberapa anak gadis lainnya yang juga tinggal di wilayah itu. Tanpa disangka-sangka, ada belasan orang-orang Indian mendekati Eskel dan Bart Lay. Lalu, tiba-tiba, suara tembakan terdengar bergemar di seluruh area. Para gadis yang sedang mencuci di sungai sangat terkejut. Lalu, mereka lari kocar-kacir ke rumah masing-masing. Tembakan itu mengambil nyawa Bart Lay. Dia ditembak oleh salah satu suku Sauni yang telah melanggar batas pertanian. Setibanya, Tabitha di area rumahnya, dia melihat salah satu orang Indian sedang menguliti Bart Lay saudaranya. Melihat itu, kemudian Tabitha menyerangnya, mencoba untuk meraih pisaunya dari Indian Sauni. Namun, usahanya sia-sia. Tabitha menjadi sangat terluka dan dia terluka tusuk. Dia yang tewas pun kemudian dikuliti oleh suku Sauni. Saat itu, Nyonyak Lay yang berada di dalam rumah sangat ketakutan dan mereka bersembunyi di dalam rumah tanpa bisa menyelamatkan anak-anaknya. Eskel, yang masih hidup, kemudian dibawa pergi oleh Indian sebagai tawanan. Setelah mereka pergi dari sana, Nyonyak Lay yang sangat putus asa dan shock, lalu dia keluar rumah dan menarik jasad anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Lalu Nyonyak Lay dan anak-anaknya yang lain melarikan diri dengan berjalan kaki sejauh 6 mil ke permukiman Bailey untuk mencari bantuan. Betapa terkejutnya Mitchell Clay sesampainya di rumah, dia menemukan dua orang anaknya telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Saat itu, Clay mengira bahwa seluruh keluarganya telah dibunuh dan ditangkap. Dalam keadaan sedih, bingung, panik, shock dan gemetar, lalu dia berlari melalui hutan. Menuju pemukiman warga lain untuk mendapatkan bantuan. Di sana, dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun saat itu, sedikit lega masih ada keluarganya yang masih hidup. Namun, dia masih sangat terguncang atas tragedi yang dialami keluarganya. Dengan dibantu Kapten Matthew Farley, kemudian mereka mengumpulkan sekelompok orang untuk membantu dan memeriksa lokasi kejadian. Sesampainya di rumah Clay, mereka menguburkan jasad anak-anak Clay. Lalu, merencanakan langkah selanjutnya untuk melawan Indian Shawnee. Setelah diselidiki, jalan yang mungkin dilalui oleh Indian, mereka menemukan ada bekas tapak kaki kuda di jalan. Rupanya, setelah meninggalkan properti Clay, Indian Shawnee terpecah menjadi dua kelompok yang menempuh dua jalur berbeda. Satu kelompok Shawnee menyusuri pertigaan barat sungai Kol melewati gunung Sheriff Pond. Sementara, kelompok lainnya menyusuri pertigaan sungai Pond di sisi lain gunung. Kita sebut saja dengan kelompok kiri dan kelompok kanan. Akhirnya, warga yang membantu Clay membuat kelompok terpisah untuk mengejar Indian. Clay bergabung dengan warga ke arah kelompok kiri. Dan satu anak Clay bergabung dengan kelompok kanan ke arah pemukiman Indian. Mereka mengikuti jalan setapak yang kemudian jalur itu membawa mereka ke pemukiman suku Shawnee di pertigaan Pond. Setibanya di sana, warga kemudian memutuskan menunggu hingga Fajar untuk menyerang penduduk Shawnee. Dan kelompok warga kulit putih pun mengambil posisi masing-masing di atas bukit dan di bawah bukit. Dalam penyerangan tersebut, dua orang Indian tewas dan yang lainnya terluka parah. Salah satu anak Clay yang bergabung dengan warga dalam penyerangan kewilayah Shawnee pun tewas dalam misi itu. Dia dibunuh oleh suku asli Shawnee. Karena kebrutalan Indian yang telah membunuh keluarga Clay, warga kulit putih yang berhasil membantu membalaskan dendam keluarga Clay bernama Edward Hale dan William Whaley kemudian membalaskan aksi keji dengan cara mengambil potongan kulit orang Indian yang sudah mati yang mereka ubah menjadi tali silet dan disimpan sebagai souvenir pertempuran. Sayangnya Clay dan warga tidak berhasil mengejar Indian yang lari ke jalur lain dan mereka berhasil menghindar sampai ke Cilicote, Ohio. Bersama tahanan mereka, Ezekiel Clay. Kelompok warga kulit putih dan Clay telah terlambat untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh mereka. Ezekiel Clay ditemukan tewas, disiksa dan dibakar di tiang gantungan. Setelah melewati tragedi mengerikan itu, keluarga Clay kemudian pindah ke Parisburg, Virginia dan tidak pernah kembali lagi. Saat itu, diduga begitulah cara suku Shawnee yang merupakan penduduk asli membalaskan dendam pada orang-orang kulit putih atas Perang Danmo yang terjadi pada tahun 1774 antara koloni Inggris di Virginia. Shawnee, penduduk asli di hutan timur laut dan Minggo, suku Iroquaya, kelompok penduduk asli Amerika Utara bagian timur laut. Konon sejarah ini dirahasiakan untuk menutupi aib suku Shawnee. Namun, selain dugaan itu, mereka belum mengetahui fakta lainnya yang sesungguhnya mengapa keluarga Clay dihabisi. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Konlitrik Senidaw Senior membeli tanah bekas pembantaian tersebut yang dikembangkan untuk hiburan masyarakat Mercer Country perbatasan Tenggara bagian Virginia Barat. Terletak di sepanjang Danau Shani dan mulai dibuka pada tahun 1926. Masyarakat setempat sering bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga di taman bermain itu. Lokasi itu pun semakin populer ketika para penambang batubara dari kota setempat berdatangan ke sana setiap tahun dan menjadikan tempat tujuan untuk liburan musim panas. Tanah itu menjadi penuh dengan aktivitas. Di sana terdapat danau renang buatan trek balap konsesi dan ada kabin bagi pengunjung yang ingin menginap di lokasi itu. Bianglala dan wahana ayunan adalah dua wahana yang paling populer bagi semua orang yang ingin menghabiskan waktu di taman. Taman yang menyenangkan penuh kegembiraan dan tawa itu kemudian berubah menjadi mengerikan. Setelah beberapa tragedi terjadi di sana. Beberapa atraksi telah menewaskan tiga orang pengunjung. Kemudian ada dua orang anak tewas tenggelam yang tangannya tersangkut di pipa pembuangan. Dan satu orang anak perempuan telah tewas saat dia duduk di tempat ayunan. Saat itu ada truk yang mundur sehingga anak itu tertabrak dan tewas di tempat pada tahun 1966. Sehingga taman itu menjadi angker dan dikenang sebagai taman bermain terkutuk. Akhirnya taman itu ditinggalkan dan terbengkalai sejak tahun 1967. Waktu pun terus berlalu. Hingga pada tahun 1985 seorang mantan karyawan yang pernah bekerja di taman itu bernama Gaylor White membeli tanah itu untuk direnovasi. Setelah taman itu ditatak kembali dan dibuat asuransinya dia membuka kembali taman hiburan itu pada tahun 1987. Namun tiga tahun kemudian ada kenaikan tarif asuransi sehingga terpaksa taman rekreasi itu pun kembali ditutup pada tahun 1988. Suatu saat ketika pemilik tanah itu mengerjakan pengerukan sebidang tanah pada awal tahun 1990-an. White yang masih memiliki tanah itu menemukan banyak artefak penduduk asli Amerika di properti itu yang telah terkubur sebelum kedatangan pemukim Anglo-Eropa. Tentunya temuan itu sangat mengejutkan dengan dibantu para arkeolog dari Universitas Marshall mereka menyelidiki apa yang terkubur di sana hingga menghabiskan beberapa tahun untuk mengungkapkan artefak yang diperkirakan artefak itu berasal dari abad ke-17. Di sana ditemukan pula 13 kerangka manusia. Tentunya temuan itu membuat mereka semakin penasaran untuk menyelidikinya lebih lanjut. Mereka kemudian menemukan ada kuburan masal sebanyak 3.000 Indian Shawnee yang diduga mereka tewas akibat pandemi yang mungkin memaksa suku Shawnee yang masih hidup memusnahkan keluarga mereka sendiri untuk menghindari penularan dan mereka kemudian meninggalkan lokasi itu. Keluarga White akhirnya menyadari bahwa tanah tersebut dianggap suci oleh suku Shawnee sehingga White tidak membangun kembali lokasi itu. Tanpa disadari tanpa sepengetahuan Mitchell Clay sebagai pemungkin pertama tanah yang dia tempati bersama keluarganya itu adalah tanah keramat kuburan milik suku Indian Shawnee itu sebabnya Indian Shawnee membantai keluarga Clay karena dianggap merusak lokasi yang dianggap suci dimana tempat itu adalah kuburan nenek moyang mereka. Konon tempat itu menjadi lokasi paling angker sejak pemilik kedua Konlitrix Nido Senior seorang gadis kecil yang meninggal di ayunan itu menjadi hantu paling terkenal di Danau Shawnee dia sering muncul dalam gaun berwarna merah jambu berdarah baju yang dia kenakan pada hari kematiannya beberapa interaksi menakutkan terjadi di dekat ayunan menurut kesaksian warga yang datang ke sana di dekat danau ada sebuah kincir plastik putih yang ditempelkan di sisi loket tiket tua yang mungkin merupakan pintu penghubung dunia lain dengan dunia nyata begitulah menurut kesaksian para pendatang yang pernah mendatangi lokasi itu ornamen burung hantu dan kincir itu di hari yang tenang tidak ada angin ornamen itu bergoyang goyang seperti tertiup angin berguncang dan berputar seolah ada makhluk yang menggerakkan daun-daun di atas pohon tidak ada yang bergerak anehnya burung hantu itu sering berhenti tepat di jalurnya lalu dia jatuh seperti dihempaskan Chris White putra dari Gaylor White Senior menceritakan dia melihat sosok makhluk lain di taman yang membuatnya terpaku tidak bisa bergerak Gaylor White Senior pun mendapatkan teror dia sering merasakan beban berat di pundaknya saat memotong rumput dengan traktor suatu hari saat berbalik badan dia melihat ada gadis kecil yang ikut di belakangnya pengunjung Danau Shawnee melaporkan pernah melihat wahana Bianglala bergerak sendiri dan ada bola bercahaya melayang-layang terkadang terdengar suara nyanyian suku Shawnee anak laki-laki yang meninggal saat tenggelam di danau itu pun dilaporkan berpindah-pindah ke seluruh taman lokasi itu pernah menjadi lokasi syuting film horror pada tahun 2005 kabarnya salah satu anggota kru film yang pernah terjebak di dalam loket tiket dia tidak bisa membuka pintu sehingga dia harus berteriak minta tolong kemudian dia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat kini lokasi itu menjadi tujuan wisata horror banyak pengunjung yang datang ke sana memberikan hadiah cendera mata bagi para arwah dan dibangun pula monumen untuk mengenang para korban yang telah tewas dibunuh dan para korban yang telah tewas kecelakaan demikianlah kisah kali ini mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini alangkah lebih baik jika kita menelusuri dan mengetahui sejarah lokasi yang akan kita bangun dan akan kita huni semoga Tuhan selalu melindungi kita semua terima kasih Sobat Yula Salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati